Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis dan kami masih bersama dengan Bima Yudistira, Direktur Eksekutif Selios. Mas Bima, sekarang kita beralih ke konteks reshuffle, mas. Hanya dua bulan tersisa, tapi ada pergantian Menteri di pos energi dan investasi, juga Menkumham. Apa bisa disimpulkan ini bentuk sinkronisasi atau justru konsolidasi yang terlalu dini? Ya, konsolidasi yang relatif terlalu prematur, karena kalau dilihat kinerja selama dua bulan efektif, apa yang bisa banyak dilakukan? Beberapa justru harus mempelajari birokrasi. Jadi biasanya Menteri Baru itu kan perlu mempelajari birokrasi, apalagi kalau pos Menterinya memang baru pertama kali diisi misalnya oleh mereka yang bukan dari pejabat karir. Nah, sehingga pos-pos misalnya seperti Menteri Investasi itu tidak bisa langsung selama dua bulan ditargetkan, ada investasi di IKN meningkat dua kali lipat. Itu sangat sulit misalnya direalisasikan. Tapi kalau kita melihat harapannya memang ada beberapa PR di sisa tahun yang harus bisa dikejar atau disiapkan paling tidak pada masa transisi pemerintahan. Salah satunya misalnya Menteri Investasi. Itu tidak perlu muluk-muluk penarik investasi yang baru sebenarnya, karena masih ada 149 triliun investasi yang disebut makrak. Ini jumlahnya memang sudah berkurang di era Pak Bahlil, tapi di tangan Pak Rosan ini besar harapan memang di last minute di mana sudah waktu tersisa sangat tipis. Ini bagaimana caranya investasi yang sudah punya komitmen, terutama di sektor industri yang sifatnya padat karya, yang menyerap penaga kerja lebih banyak. Nah, itu kemudian harus dikejar sehingga di akhir tahun bisa terrealisasi. Paling tidak sudah ada groundbreaking lah kalau mau bikin pabrik misalnya. Kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah bagaimana investasi-investasi yang selama ini mendapatkan misalnya dari sisi insentif, karena banyak smelter mendapatkan insentif tax solide, tax allowance selama 20 tahun, itu mungkin perlu dievaluasi lagi. Jadi, Menteri Investasi, Menteri ESDM harus bicara dengan Bu Sri Mulyani, ini smelter yang sebenarnya sudah untung, tanpa perlu diberikan banyak sekali insentif. Dan ini untuk menghemat belanja perpajakan yang tahun depan diperkirakan bisa lebih dari 387 triliun rupiah. Ini kan potensial loss perpajakan yang harusnya bisa dihemat kalau insentifnya lebih tepat sasaran. Jadi, PR-PR yang bisa dikejar mungkin lebih ke arah kerangka kebijakan, selain tadi investasi yang makrak bisa segera disesaikan. Dan selain itu, untuk misalnya Menteri ESDM, ya mungkin dari sekarang sudah mulai jelas, clear, bahwa tugas dari Menteri ESDM adalah mengawal transisi energi, mempercepat kita bisa menurunkan ketergantungan pada bahan bakar yang menyebabkan lonjakan subsidi energi besar sekali. Karena tahun depan ini kalau nggak dikendalikan, subsidi energinya itu bisa memakan ruang APBN, dan itu sebenarnya negara bakar uang kan begitu ya, untuk mensubsidi energi. Dan kita semakin lama lifting minyak sudah mulai mengalami penurunan, jadi harus segera beralih ke transisi energi dengan pemensiunan PLTU Batubara, kemudian juga mempercepat energi terbarukan, transmisinya juga dibangun. Nah ini tugas-tugas yang harus dari sekarang mungkin dalam tahap perencanaan 2 bulan ke depan. Karena saya pikir tidak akan terjadi perubahan postur untuk Menteri ESDM dan investasi di era tahun awal Pak Prabowo. Kan kelihatannya sulit gitu ya, dibayangkan kalau sudah dilantik sekarang Pak Bahlil, kemudian Pak Rosan, di era Pak Prabowo ada pergantian lagi di tahun pertama. Jadi yang bisa disiapkan sekarang adalah rancangan-rancangan kebijakan apa, dan juga mempersiapkan mungkin kalau perlu ada satgas atau tim khusus tadi ya, untuk mengawal program-program yang sifatnya adalah prioritas. Ya, 2 bulan dirasa nggak cukup karena konsolidasinya dianggap prematur, tapi harapannya tentu ada beberapa PR yang bisa diselesaikan, termasuk juga rancangan apa nih, gebrakan apa yang bisa diberikan oleh menteri-menteri yang baru ini. Nah, Mas Bima, pos-pos kementerian apa sih yang dinanti oleh investor? Gimana kelenturan investor bahwa ada pos-pos yang bisa mengakomodir kepentingan partai, tapi ada juga pos-pos yang harus diisi oleh teknokrat? Ya, yang ditunggu tuh sebenarnya adalah menteri-menteri di bidang ekonomi sebenarnya. Jadi mulai dari siapa pengganti Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ini adalah pos yang sangat strategis. Karena tantangan yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo adalah punya rasio pajak yang cukup tinggi, sehingga bisa membiayai program-program yang dijanjikan pada waktu kampanye di Pilpres kemarin. Kemudian Bapenas, Bapenas itu juga memegang peranan yang sentral. Apalagi di tahun pertama kan ada sinkronisasi RPJMN 2025 sampai 2029, itu akan disinkronkan dengan visi-misi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi bagaimana nih, sinkronisasi ini bisa berjalan lebih bagus lagi, dan ini Bapenas harus diisi oleh teknokratik. Teknokratik yang punya pengalaman, teknokratik yang juga punya visi jangka panjang. Jadi Bapenas ini harus dikembalikan lagi ke tempat yang sentral. Memang tidak bisa diisi oleh politisi, tapi harus diisi oleh teknokratik. Dan semakin banyak pos teknokratik di bidang ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian, ini semakin meningkatkan trust dari investor bahwa pemerintahan di era Prabowo-Gibran ini serius. Memang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, reformasi struktural, industri pengolahan diperkuat, pertaniannya juga diperkuat. Ini menjadi salah satu bacaan penting. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan. Jadi arah kebijakan perdagangan dalam beberapa bulan terakhir ini flip-flop. Flip-flop ini membingungkan bagi para pelaku usaha juga. Kebijakan impornya berganti begitu cepat misalnya. Dan ini juga menimbulkan distraksi terhadap perdagangan ekspor dan impor. Jadi bagi industri yang mau berorientasi pada ekspor, yang masih butuh bahan baku impor, akhirnya juga menebak-nebak. Nah jadi silahkan saja untuk pos-pos yang lain ya, sosial dan lain-lain itu memang konsekuensi dari konsolidasi yang gemuk di era Pak Prabowo itu bisa diberikan lah kepada politisi ataupun perwakilan partai politik atau relawan bahkan pendukungnya. Tapi untuk tim ekonomi ini harus dijaga betul. Ya karena ini berpengaruh sekali terhadap sentimen, kepercayaan, dan realisasi investasi, khususnya investasi langsung. Ini memang harus di tangan orang itu Pak. Berarti harus cermat utak-atik siapa sebetulnya pengisi kabinetnya, apalagi tentu menteri-menteri di bidang ekonomi. Karena tadi ya untuk realisasi janji-janji kampanye butuh uang. Mas Bima, apa sih yang harus diwaspadai jadinya jika pos kementerian yang seharusnya diisi oleh teknokrat, tapi kemudian justru diisinya oleh kader partai? Ya kebijakannya akan sangat bernuansa politis tanpa melalui kajian yang ketat dan juga kurang partisipatif. Kemudian juga ini menimbulkan persepsi bahwa arahnya adalah arah yang sifatnya kebijakan populis. Nah ini kan akhirnya tidak sinkron satu sama lainnya. Nah itu itu konsepensi. Kalau di bidang ekonomi memang harus ada kajian yang mendalam dulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Sama satu lagi, ada kecendungan, memang kalau kita pelajari ya secara historis, menteri-menteri ekonomi dengan latar belakang politis itu cenderung lebih self-centered dan lebih mementingkan kepentingan partainya dibandingkan apa yang dipikirkan oleh dunia usaha, pelaku industri, dan juga oleh masyarakat dan pekerja juga. Jadi lebih ke arah melakukan ini karena pertimbangan elektabilitas. Mempertimbangkan bagaimana populisme jangka pendek ini bisa meningkatkan popularitasnya di mata konstituen. Nah itu salah satu hal yang harusnya dihindari. Jadi ekonomi ini nggak bisa. Dia hanya memberikan kebijakan menyukai sebagian disukai oleh konstituen-konstituennya. Tapi juga harus berpikir bahwa ini harus jangka panjang, ini perlu kemudian dengan partisipasi yang lebih luas lagi, dan kebijakan yang dikeluarkannya lebih berkualitas. Dan tidak asal menyebutkan statement-statement yang liar. Nah ini yang mungkin fungsi dari tim komunikasi dari pemerintah, ini juga ke depan harusnya bisa mensinkronkan. Jadi nggak ada tuh satu menteri dengan menteri lainnya karena kepentingan politiknya berbeda, agenda politiknya berbeda, ini saling sahut-sahutan di media dengan statement-statement yang membingungkan. Hari ini bicara apa dibantah oleh menteri satunya lagi. Di berbagai bidang kita sudah melihat hal itu dan itu menjadi presiden yang kurang begitu bagus terhadap trust dari mitra-mitra dagang kita, terhadap trust dari investor yang mau masuk. Oke, harus waspada dengan kepentingan pribadi dari menteri, makanya harus cermat juga nih di Kabinet Prabowo-Gibran untuk pengisinya. Terutama tadi ya yang Mas Bima sempat bilang soal menteri-menteri yang mengisi bidang ekonomi. Mas Bima, IKN lanjut, makan bergizi lanjut, penarikan utang naik sekaligus defisit anggarannya juga naik. Postur besar Kabinet Prabowo-Gibran yang ideal tuh seperti apa sih? Misalnya masih perlukah menteri koordinator atau mungkin ada kementerian yang posisinya itu di atas Menko? Ya, sebenarnya yang pertama kali harus dicermati adalah adanya rencana untuk nomenklatur, penambahan nomenklatur. Nah ini perlu dicatat bahwa penambahan nomenklatur, ada badan baru, ada menteri baru, ada wakil menteri sampai ada double tuh di Menko Minfo. Itu menyebabkan beban belanja birokrasi kita sudah sangat besar. Jadi apakah ini berkaitan dengan efisiensi birokrasi? Apakah justru akan penambahan beban belanja pegawai dan juga belanja barang? Nah ini yang kita cermati kan ASN-nya minta kenaikan gaji tahun depan. Sementara nomenklatur jumlah kementerian lembaganya semakin banyak. Ini juga akan menjadi beban berat juga dari sisi belanja pemerintah pusat. Nah selain itu, kalau dilihat efektivitas kerjanya bagaimana? Nah jadi kita melihat ada badan gizi nasional, kemudian sudah ada bapak panas dan juga sudah ada kementerian pertanian. Apakah kemudian tidak bisa disinkronkan saja program itu misalnya di dalam bapak panas ataupun di dalam kementerian pertanian untuk makan bergizi gratis? Untuk food estate. Jadi ini perlu kemudian melihat lagi, mengevaluasi terlalu banyak kementerian, koordinasi yang semakin rumit. Ujung-ujungnya membentuk satgas, apakah itu tidak masuk dalam pemborosan anggaran? Nah sementara kita harus melihat tahun depan, itu hitung-hitungan kasar, utang jatuh tempo plus bunganya, yang harus dibayar itu Rp1.350 triliun. Jadi memang ada masalah soal efisiensi birokrasi, pembayaran bunga utang, nah ini akan berpengaruh pada efektivitas dari program yang akan dijalankan. Karena makan bergizi gratis Rp71 triliun, saya kira itu juga anggarannya bisa jadi belum cukup untuk meng-cover banyak sekolah atau peserta didik yang mendapatkan makan bergizi. Kenapa? Karena dengan pembentukan badan yang baru, kita harus hitung, dan ini ditunggu breakdown dari sisi tim sinkronisasi misalnya, itu biaya birokrasi untuk makan bergizinya berapa? Belanja pegawai untuk makan bergizinya, beban operasionalnya, administrasi rapat perjalanan dinas itu berapa? Dibandingkan nanti per unit cost yang kemudian harus diberikan ke anak didik atau persekolah yang mendapatkan prioritas program makan bergizi gratis. Nah jadi ini hanya sekedar mengingatkan bahwa dengan beban, birokrasi yang sudah sangat besar di era Pak Jokowi, ditambah rencana penambahan nomenklatur baru, nah ini timnya Pak Prabowo harus ekstra hati-hati, jangan sampai ini akan memperkecil ruang untuk menjalankan program-program yang memang jadi prioritas. Oke, hati-hati dengan belanja birokrasi yang besar, jadi harapannya memang ada evaluasi, tentu juga pertimbangan-pertimbangan yang dalam soal koordinasinya bisa ramping, tapi tetap terarah, susunan kabinet tentu ini saat dinanti oleh investor, karena ini berhubungan dengan bagaimana kepastian di dalam negeri. Terima kasih, Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudistriah sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu. Terima kasih.